Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi bersama saya I can't, so di video kali ini kita akan kembali mempunyai sebuah cerit-cerit horror teman-teman Cerit-cerit horror kali ini itu berjudul tentang Aku ingin pindah sekolah, oh my lord Jadi, di cerit-cerit kali ini menceritakan tentang seorang anak yang ingin pindah sekolah teman-teman Tapi, sama orang tuanya itu gak boleh Hmm, kira-kira kenapa nih? So, kita yang sebanyak omong, kita langsung mulai aja ke channel story horornya Oke, apakah channel story kali itu dapat membuat kita merinding atau melegeri? I don't know So, kita langsung banyak omong, kita langsung mulai aja 1, 2, 3, let's go Oke temen-temen, disini kita ada pecat dari kontak yang bernama Hendry katanya Bu, bu lagi apa? Oke, kita ibunya kah temen-temen? Iya nak, ibu baru pulang kerja Ada apa? Bu Oke Ibunya kerja ya temen-temen, dia baru balik kerja Sampai kapan aku harus tinggal sama tante Julie? Kok kamu bilang gitu? Kamu gak betah, kata si ibunya temen-temen Jadi Hendry ini tinggal sama tantenya temen-temen, gak sama orang tuanya kah? Bukan gitu bu, kata si Hendry temen-temen Tapi aku juga pengen tinggal sama ibu ayah Kamu tuh harus ngerti ya Hendry, ibu tuh sibuk cari uang, kata si ibunya temen-temen Cari uang kan tugasnya ayah Kalau ngandelin ayah, gak akan cukup, kita tuh banyak pengeluaran, kata si ibunya Paham? Kamu yang betah aja tinggal sama tante Julie Oke, jadi si Hendry ini orang tuanya itu dua-duanya kerja temen-temen Dan si Hendry tinggal sama tantenya yang namanya itu tante Julie Jangan canggung, tante Julie tuh adik ibu Oke Hmm, iya deh Tapi, kata Hendry Oke temen-temen Aku punya permintaan Apa? Hendry punya permintaan Aku pengen pindah sekolah Hah, kamu tuh Kan ibu udah bilang Buat apa pindah sekolah Nambah-nambah biaya aja Udah di sekolah itu aja Sampai kamu lulus Oh, Hendry pengen pindah sekolah Tapi sama ibunya gak boleh temen-temen Bu, aku tuh selalu dibully bu Oh, jadi Hendry pengen pindah sekolah Karena dia itu selalu dibully temen-temen Aku selalu diledek, kata Hendry Sama temen aku Kamu tuh cowok Lawan aja Jangan pengecut Oh my love Bu, kata Hendry Please, bu Aku pengen pindah sekolah Di atas aku Atas Hendry? Kenapa nih? Oh my love Atas Hendry sampai rusak gini Wah, ini parah banget sih pembuliannya temen-temen Kok tas kamu rusak gitu, kata si ibunya Oke, dirusakin sama temen aku Yaudah lah, nanti ibu beliin lagi Yang baru Bu Oke, bukan itu ya Apa ya masalahnya? Bukan itu temen-temen Bukan masalah itu, kata si Hendry Apalagi Udahlah, cuma tas doang Ibu bisa beliin yang lebih bagus Waduh, ibunya malah bilang kayak gitu temen-temen Padahal bukan masalah tas bagus Tas baru Atau Tas beli lagi Bukan masalah itu ya Bu, ya ampun Tangan aku juga luka Bahkan tangan si Hendry ini sampai luka temen-temen Bengkak gitu ya Tangan kamu kenapa bengkak gitu? Kata si ibunya temen-temen Temenku di Apa? Temenku dijepit sama kursi Hah? Sama temen Oh, jadi jarinya itu dijepit sama kursi Temen-temen sama temennya si Hendry Ibu paham kan sekarang? Kenapa aku mau pindah? Iya, ibu paham Tapi kamu tuh cowok Ibu udah bilang lawan aja Jangan pengecut Gak segampang itu ya Iya deh, terserah ibu aja Makasih ibu, kata Hendry Makasih apa? Hendry? Hendry? Oke, Hendry langsung gak bales Malam harinya ibu Hendry mendapatkan chat dari adiknya Yaitu Julie Oh, ini tante Julie itu temen-temen Ngechat ke ibunya si Hendry Kak, kak katanya Apa Julie? Hendry kok belum pulang ya? Hah? Belum pulang sekolah? Waduh, ini udah jam 10 malem padahal temen-temen Tadi dia udah pulang sekolah Tapi cuma nyimpan tas doang Oh my love Dia langsung pergi lagi gak tau kemana Dan sekarang belum pulang Oh, jadi sempet pulang Tapi pergi lagi temen-temen Ya ampun tuh anak Kali-kali kamu marahin lah Kata si ibunya Aku gak tega, kak Aku barusan lihat tasnya rusak banget Oh my love Dia, si Hendry ini pulang ke rumah Cuma buat nyimpan tas yang udah rusak temen-temen Sebenernya apa yang terjadi sama Hendry di sekolahnya? Ah, itu mah hal biasa Gak penting Cuman kena kalan di sekolah aja Katanya gak penting temen-temen Waduh, gak beres nih ibunya si Hendry Tapi kenapa sampai ngerusak barang? Tunggu, kak Aku denger suara dari kamar Hendry Suara? Ah, Hendry ada di kamarnya kali Kata si ibunya temen-temen Ya ampun, enggak, kak Oke Aku lihat sendiri Dia pamit pergi Aku dari tadi nunggu Hendry di pintu Tapi dia gak dateng-dateng Coba cek ke kamarnya Ya kata si ibu Hendry temen-temen Awas aja Kalau Hendry ada di kamarnya Bentar aku cek Oke Julie mau ngecek ke kamarnya si Hendry Karena dia ngedenger suara dari kamarnya temen-temen Gimana? Gak ada siapa-siapa Tapi ada tulisan di tembok Ada tulisan maaf di tembok kamarnya si Hendry temen-temen Maaf Oke Ini Hendry yang nulis Kenapa dia minta maaf? Kenapa, kak? Ada masalah apa? Kata Julie Hendry sedi sore Pengen pindah sekolah Tapi aku gak izinin Pindah sekolah? Iya Palingan Dia marah Dan pergi dari rumah kamu Waduh Ya ampun kata si Julie Eka Hendry Hendry Kenapa? Oke temen-temen Aku lihat Hendry Tapi Kenapa dia penuh darah? Oh my love temen-temen Hendry Kenapa Hendry? Ya ampun Anakku Dia kenapa? Dia Kenapa Julie? Aku gak tau Kata Julie Oke Dia tiba-tiba muncul disitu Dia nunjuk ke arah meja Apa? Kak Oke temen-temen Hendry hilang Dia menghilang gitu aja Julie Julie Kamu jangan bohong Kok bisa Hendry Kok bisa Hendry tiba-tiba datang dan tiba-tiba menghilang Dalam keadaan penuh darah Sumpah aku gak bohong Sumpah aku gak bohong kata Julie Oke temen-temen Bentar aku cek ke meja yang barusan Hendry tunjuk Kak Ada surat Ada surat Oke temen-temen ada surat Ibu Tante Maafin Hendry Hendry udah gak kuat diburi di sekolah Hendry mau istirahat Hendry sayang ibu dan tante Wah maksudnya apa nih Katanya Hendry pengen istirahat Waduh Julie Kak Cepet Cari Hendry Lapor polisi Aku sama suamiku nanti kesitu Waduh Kenapa nih sama Hendry temen-temen Iya kak cepetan kata Julie Setelah melakukan pencarian Hendry pun ditemukan mengapung di sungai Dalam keadaan tidak bernyawa Oh my love temen-temen Udahan ya Oke temen-temen Si Hendry ini bikin surat Dia nulis surat Dan simpen di meja kamarnya Yang dimana katanya dia itu udah gak kuat diburi di sekolah Dia pengen istirahat Dan dia pun minta maaf ke tante dan ibunya temen-temen Dan setelah melakukan pencarian Si Hendry ini pun ditemukan mengapung tidak bernyawa di sungai Oh my love Kasian banget ya Hendry temen-temen Makanya nih kalian para orang tua Jangan terlalu mikirin Masalah dunia gitu kan Masalah uang gitu Karena anak-anak pun Anak kalian pun Ingin kasih sayang orang tua Emang sih Kita itu emang butuh duit Tapi Percuma kita banyak duit Tapi keluarga kita Anak-anak kita Tidak bahagia Oh my love And so mungkin itulah untuk cari story horror kali ini Time for watching this video Mohon maaf bila ada perbuatan atau perkataan Yang tidak enak yang disengaja memupti daddy Sangat juga oke Saya akan And see you next time Intro sub indo by broth3rmax